Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita diwajibkan untuk puasa Ramadan pada siang harinya Dan dihancurkan untuk melakukan ibadah sholat tarawah pada malam harinya Bagi orang awam, sholat tarawah seakan seperti sholat wajib Padahal bukan wajib, namun sunnah Sholat yang wajib itu adalah sholat lima waktu Yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isyak, dan suku Sholat lima waktu ini wajib dilakukan Apabila tidak dilakukan maka dia akan berdosa Anehnya, banyak orang yang lebih mementingkan sholat tarawah Daripada sholat lima waktu Apa karena dilakukan satu tahun sekali Seperti sholat idul fitri dan idul adha Pemikiran ini jelas sangat salah sekali Seharusnya, yang diutamakan itu sholat wajib Bukan sholat yang sunnah Sebab sunnah itu apabila dilakukan akan mendapatkan pahala Apabila tidak dilakukan tidak berdosa Jadi, lebih utama mana? Yang wajib dengan yang sunnah Tentu saja, lebih utama yang wajib Maka, saya himbau Utamakan yang wajib Seperti sholat lima waktu Lakukan setiap hari Jangan salah berpikir Mau sholat ketika pada waktu-waktu tertentu saja Seperti bulan romantun Idul fitri Dan idul adha Sedangkan pada hari-hari yang lain Yaitu melakukan sholat wajib Malah justru tidak dilakukan Perlu diketahui Sholat sunnah itu Sholat tambahan dari yang wajib Makanya, apabila bisa seimbang Yang wajib dan yang sunnah Maka akan sangat bagus sekali Karena sholat wajib adalah sholat utama Sedangkan sholat sunnah itu adalah sholat tambahan Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh